Tak kenal maka tak sayang Awalnya meremehkan Kau menang mending Silahkan berapa di video ini Rakyat buatan India ini tidak bisa diremehkan Rakyat entry level dari India ini cukup membuaskan untukku Mari kita review Let's go Halo bos, balik lagi di Badalat Sport Yang mengulas tentang dunia perlakyatan dan dunia perlakyat lutanan di Indonesia masa kini Halo bos, halo teman-temanku Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan tetap sehat selalu Yap, kali ini kita akan mereview Satu buah yang akan melebarkan sayap di Indonesia Yaitu dari brand perindapan ya Dari negara perindapan Yaitu dari India Dan ini namanya brandnya Exergy ya Exergy dengan tipe katana Wow, ini sangat menarik sekali Dan untuk pemakaiannya di lapangan Kalian bisa langsung cek nanti di akhir video semuanya lengkap di sana Bagaimana kalian melihat drive, chop atau tidak smash Ya, yang pakai aku di usia 30 ke atas Ya, untuk kalian cukup lah untuk menimbang seperti apa Performa rakyat ini Dan oke, langsung saja kita bahas di bagian kunya Dari tipe katana ya Kita langsung saja cek di bagian kunya ini Ada tulisan Exergy warna putih Dan di sini juga Di bagian sampingnya ini ada Ini ya, spesifikasi Balance pointnya 300 Softnya fleksibel Bisa ditarik 32 lbs Ini menarik sekali Dan beratnya 82 gram Ya, seperti itu Nanti kita timbang Atau tidak kita timbang langsung saja ya Ini beratnya 82 gram di kosongan Jadi, artinya kalau aku pasang senar ini Kalau biasanya senar ini beratnya 4 gram Kita coba cek berapa ini beratnya Oke, yap Ini di 86,2 gram ya Jadi, kemungkinan ini akurat Berat kosongannya 82 gram Ditambah 4 gram untuk senarnya Jadi, 86,2 Jadi, selisihnya dikit Tapi, di bagian Softnya ini Tertera 82 plus minus 2 Nah, jadi Acuannya seperti itu Oke Dan, lanjut Kita bahas di bagian ini ya Di bagian gridnya Ini yang menarik perhatian ku Ini ada logonya X ya Jadi, logo X tergitu X didex ya Jadi, ada Ledeknya seperti itu Ada petirnya Ini Logonya seperti ini Logo hologramnya Dan ini warna putih ya Grip karennya Ada motifnya Bertulisan XRG Dan ada motif-motif kecil Gitu ya Dan ini yang menarik Perhatian ku Yaitu ada Di endcapnya ini Warnanya merah marun Bertulisan XRG Nah, di endcapnya ini Yang menarik Yaitu Sepertinya Ada serat karbonnya Jadi, bisa jadi Ini terbuat dari serat karbon Jadi, kayak plat Dari serat karbon Seperti itu Menarik sekali Jarang-jarang nih Di pasaran seperti itu Racketnya Dan langsung aja Kita di bagian staffnya Di bagian staffnya ini Untuk teman-teman Yang suka racket-raacket Dengan motif simple Menurutku ini cocok Untuk kalian Dengan warna dasar Silver Seperti ini ya Dan ada warna-warna merah Hitam dan putih Ini Itu sangat apa ya Sangat simple sekali Untuk dilihat itu Sangat enak ya Simple Dan disini Juga ada Ini ya Ada beratnya 82 plus minus 2 Dan beratnya 300 plus minus 5 mm Dan Staffnya fleksibel Tensinya 32 lbs Nah Ini sangat menarik Dan ini diameternya Itu Gak terlalu gedek Dan gak terlalu slim Medium slim Saya katakan Seperti itu Dan lanjut Kita bahas Di bagian T-Joinnya dulu ya Kita bahas Di bagian T-Joinnya dulu Ini ada logo X-nya juga X petir ya Ada petirnya Di bawahnya Warnanya putih Dan ini Menurutku Model Model Frame-nya Head frame-nya Ini box slim ya Gitu Wow Dan langsung aja Di bagian Growpad ya Di bagian Growpadnya Ini Menurutku Sama aja Kayak Growpad-Growpad Rakyat Seperti biasanya Dan ini Dicuakan Rakyat ini Ada di bagian Tengah Atas Sampai Tengah Sampingnya Seperti Rakyat-Rakyat Biasanya ya Seperti itu Dan coraknya Juga simple Sekali Nyambung ya Dengan Ini ya Di tengah Sama di atas Ini nyambung Warnanya ada merah Ada putih Dan ada Hitam ya Dan disini ada Tulisan katana Sangat simpel Sekali Aku suka Untuk coraknya Ini simpel Sekali Dan Kita lanjut Di bagian Frame-nya ini Modelnya itu Ini ya Isometric ya Seperti itu Modelnya isometric Oke Dan Oke Kita Bahas Senatnya Botulan ini Aku tarik Di 28 LBS Di 28 LBS Dan Aku Coba Ini ya Sebenarnya Pake G750 Dengan 0,68 Ketepalannya Coba kita Cek sound langsung Seperti apa Kalian bisa Lihat sendiri Sangat menarik Sangat menarik Oke Mungkin untuk Keseluruhan raket Seperti itu ya Dan Untuk Bicara harganya Ini Kemungkinan itu Di harga 350 Ke bawah Itu udah dapetin Ini ya Senar Grip Sama tas Nah Tasnya itu Aku gak punya Kebetulan Cuman rumornya Itu Biasanya ada Bandingan senar Grip Sama tas Satu R Seperti itu ya Dan Kesimpulannya Untuk raket ini Itu Menurutku Enak banget Untuk drive Untuk chop Untuk pemain depan Satset Satset ya Ini juga Satsetnya Fleksibel Kalian bisa lihat sendiri Fleksibel Dan Untuk smash Ini menurutku Ada powernya Cuman Kalau di tangan Yang powernya Powerful Ini kurang begitu Keluar ya Tapi Ini ada powernya Cuman ya itu Kalau untuk Pemain Smash full itu Menurutku Ini kurang ya Jadi Seperti itu Kekurangannya Itu ya Oke Dan mungkin Itu aja info Dari Ku Untuk rakyat Xergy ini Kalian bisa follow Yaitu di Ini ya Di ig Badalasport Dan ada di TikTok juga Aku juga buat Konten disana Oke Rakyat ini Mungkin tahun ini Akan Ini ya Akan Masuk di Indonesia Dan kita akan Menunggu Kehadirannya Rakyat ini Oke Untuk teman-teman ku Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa Ini ya Disapp ke teman-teman kalian Agar Teman-teman kalian bisa Tahu Soal info ini ya Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Makan Sholat Atau enggak Berolahraga Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Halo bos Kali ini kita akan Mereview secara langsung Di lapangan Kita tes Yaitu Dengan Ini ya Rakyat Xergy Tipenya katana Beratnya 4U Di 82 gram Plus minus 2 Ya Check it out 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 6 6 6 8 7 8 9 10 9 10 10 10 11 11 10 11 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton